Jadi nanti kita akan berkunjung ke stasiun Monas ya pak Nah nanti di dalam itu ada beberapa peraturan yang bapak-bapak dan ibu sekalian juga harus patuhi ya Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Pria yang sedang berbicara ini namanya Bang Andrew Beliau adalah staff dari pihak kontraktor yang siang ini mendampingi Jelajah Jakarta Melihat progres pembangunan MRT fase 2 Sobat Jelajah Jakarta hari ini saya kebetulan ikut serta tour yang diprakarsai oleh rekan saya Bang Ori Pemilik channel On The Road Indonesia bersama teman-teman lain Untuk melihat progres pekerjaan pembangunan terowongan MRT yang berada di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat Kami baru kumpul di sebuah ruangan yang dinamakan Galeri MRT ini Di ruang ini kurang lebih 15 peserta tour menunggu waktu tour yang sudah ditetapkan oleh pihak MRT Setelah waktu tour tiba kami pun diberikan satu persatu APD atau alat pelindung diri oleh staff corporate communication PT MRT dan kemudian kami pun memakainya Terima kasih sudah menggunakan APD helm rompi dan sepatu Jadi nanti juga di dalam set tolong tetap digunakan ya pak Kalau mau selfie juga helmnya jangan ketinggalan Harus dipakai juga itu pertama terus kedua kita ada area untuk merokok Jadi tidak boleh merokok sambil jalan ataupun nanti di bawah tidak boleh merokok ya Kalau mau merokok informasi kami biar nanti kami antar ke area merokok Terus kita nanti mungkin turun sekitar 17 meter bawah tanah Nah nanti di bawah tidak ada toilet jadi hanya ada toilet di set ofis ini ataupun nanti ada di tengah Jadi kalau misalnya mau ke toilet boleh sekarang atau nanti pas kita ada di tengah tolong di infokan aja kami ya Lalu tangganya nanti masih tangga yang belum permanen ya pak masih pakai scuff folding Jadi minta tolong untuk memegang handrailnya terus posisinya juga pas-pasan satu orang Tolong jangan bermain-main ya Dan area kita juga masih area konstruksi aktif Jadi minta tolong untuk diperhatikan langkahnya Mungkin masih ada besi-besi rebar yang menonjol ataupun material-material yang nanti ada di area kita Jadi minta tolong untuk diperhatikan ya jalannya Lalu yang terakhir hari ini tidak ada untuk rencana emergency drill atau simulasi keadaan darurat Jadi kalau seandainya nanti ada bunyi alarm itu berarti kejadian drill Nanti akan kami bantu evakuasi kita ngumpul di titik berkumpulnya ada di bawah bendera tadi Tadi sebelum masuk ada bendera kan? Nah di bawah situ Sobat Jelajah Jakarta setelah Bang Andrew menjelaskan beberapa hal Kami pun satu persatu keluar dari galeri MRT ini Sobat Jelajah Jakarta proyek membangunan MRT Jakarta fase 2 yang akan kami kunjungi ini Membentang sepanjang sekitar 11,8 km dari kawasan bunderan HI hingga Ancol Barat Fase 2 ini melanjutkan koridor utara sampai selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu Yaini dari Lebak Bulus sampai dengan bunderan HI Dengan hadirnya fase 2 ini total panjang jalur utara sampai selatan menjadi sekitar 27,8 km Dengan total waktu perjalanan dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun kota sekitar 45 menit Sobat Jelajah Jakarta barangkali ada yang bertanya saat kami berjalan kok banyak pepohonan ya Jadi sebelum menuju ke proyek terowongan MRT atau tunnelnya Kami memang melewati sebagian taman monas yang berada di sisi barat laut Dimana di samping proyek yang akan kita jajaki ini Dekat dengan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Museum Nasional Nah, kita sudah sampai ke lokasi proyeknya Sobat Jelajah Jakarta Dari suara satwa di hutan monas mulai terdengar aktivitas proyeknya Sobat Jelajah Jakarta Pembangunan fase 2 ini merupakan proyek strategis nasional Dimana terdiri dari dua tahap yaitu fase 2A dan fase 2B Fase 2A terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah Yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Gulodok, dan Kota Dengan total panjang jalur sekitar 5,8 km Sedangkan fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah Yaitu Mangga 2, Ancol, dan satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 km Fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan Sobat Jelajah Jakarta Sobat Jelajah Jakarta inilah tangga darurat Jika Anda pernah naik MRT, jurusan Tamrin Lebak Bulus pasti sudah bisa membayangkan lokasi ini Ini adalah area beranda peron atau concourse station Dimana biasanya para penumpang keluar atau menuju ke lokasi tempat menunggu MRT yang ada di bawah tangga Sebagaimana yang sedang kami jalani ini Sobat Jelajah Jakarta, pembangunan fase 2 MRT Jakarta ini menelan biaya sekitar 25,3 triliun rupiah Melalui dana pinjaman kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang Angka tersebut membengkak dari angka semula yakni senilai 22,6 triliun rupiah Menurut Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Sylvia Halim yang Jelajah Jakarta kutip dari kompas.com Pembengkakan anggaran proyek ini disebabkan beberapa hal Yakni kenaikan harga bahan baku atau raw material yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 Di sisi lain PT MRT juga mengubah panjang jalur fase 2 Mulanya pembangunan fase 2 direncanakan sepanjang 7,8 km dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan Kemudian jalur fase 2 dirubah menjadi dari Bundaran HI hingga Ancol Barat Pembengkakan anggaran senilai 25,3 triliun rupiah itu Termasuk anggaran tak terduga atau penambahan biaya lain seperti bencana alam dan lainnya Kecer dong Ya Uy 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 Uro Uro Sobat Jelanja Jakarta akhirnya kita sampai di terowongan MRT yang berada di Monas Dimana elevasi dari jalan raya ke lokasi tempat kami berpijak ini adalah 17 meter Anda bisa membayangkan gak bagaimana teknologi tunneling atau pembangunan terowongan ini Tahan terhadap longsor dan juga bisa mencegah air masuk Nah makanya sejumlah teknologi diterapkan dalam proyek MRT ini Antara lain waterproofing membran Ya ini lantai stasiun ini telah dilapisi membran untuk mencegah air masuk ke dalam stasiun Dinding stasiun juga dilapisi sealer untuk menahan air masuk melalui celah pada dinding Lapisan ini juga ada di setiap sambungan antar terowongan Lalu ada juga sensor ketinggian air Jika terjadi peninggian muka air pada kali atau sungai Maka sensor tersebut akan tersambung langsung pada pengelola MRT untuk memberikan peringatan Lalu ada drain station yaitu berupa dua pompa stasioner di setiap stasiun Dimana pompa-pompa ini dipasang di ujung utara dan ujung selatan stasiun Untuk mengeluarkan genangan air dari dalam stasiun Jadi meski kita berada di kedalaman 17 meter Air yang sudah digali tidak akan menggenangi terowongan ini Sobat Jelajah Jakarta Di sana ke arah stasiun Tamrin Ke utara Ke arah Harmony Ini mesinnya pengeboran pak Jadi mesin bor Dia ngegali gitu kan pak Terus ada campuran sama bentonite namanya Nah jadi sisa tanahnya itu dijadiin lumpur Ini kemarin ada pipa-pipa pembuangan lumpurnya ke atas Kemarin itu jadi abis sisa pengeboran itu dibuang ke atas Lumpurnya di atas itu ada namanya soil pit Nah disitu kita endapin dulu sampai udah agak kering Baru kita buang ke rorotaan gitu Oh iya Sobat Jelajah Jakarta Terowongan berdiameter 6 meter ini Teknologi pengeborannya sama loh Dengan saat pengeboran sodetan ciliwung yang ada di bidara China Maupun proyek saluran drinase di TB Simatupang Dengan sistem jacking Hanya diameter mata bornya saja yang berbeda Kalau sodetan ciliwung diameternya 3,5 meter Sementara diameter mata bor MRT adalah 7 meter Iya mesin bor terus dia megang ring Ini namanya satu ring Ini kalau segmen itu yang satu part ini aja kan Ini ada 6, satu ring ini ada 6 segmen Satu ring ini 6 segmen? Iya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah gitu Jadi pas ngebor mesinnya ngebawa si segmennya satu ring Terus udah ada spasinya Mereka pasang dibaut-baut-baut Baru ngedorong lagi baut-baut lagi gitu Ini ringnya 250 sampai sini Itu sampai ujung 255 Jadi sampai tamrin itu 255 ring Ini lebarnya itu setengah Jadi 255 x 1,5 berarti jaraknya sekitar 300an lah ya Dari sini ke tamrin sekitar 300 meter Nah kemarin infonya Satu hari itu Satu hari 24 jam Kalau nggak ada kendala dapat 11 ring Itu paling maksimal Alhamdulillah tur mengunjungi proyek terowongan MRT di Monas berakhir Kami pun mengabadikan kebersamaan kami di dalam terowongan ini Karena akan menjadi catatan sejarah dan cerita kami tentunya Saat nanti MRT beroperasi Terima kasih kepada pihak MRT yang sudah memberikan kesempatan pada kami Khususnya saya pribadi untuk bisa tur keterowongan MRT ini Terima kasih juga kepada Bang Ori On the Road Indonesia Yang telah berusaha mengkoordinir tur luar biasa ini Sobat Jelajah Jakarta demikian episode hari ini Semoga konten ini bermanfaat Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati